Saudara tradisi garebek besar perayaan Idul Adha kembali digelar Kraton Yogyakarta pada selasa siang. Tahun ini Kraton Yogyakarta mengeluarkan tujuh buah gunungan yang dibaikan di sejumlah tempat yakni Masjid Gede Kauman, Mangku Bumen, Puro, Paku Alaman, dan Kepatihan. Kraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi garebek besar perayaan Idul Adha. Acara yang digelar untuk memberingati perayaan Idul Adha ini disaksikan ribuan masyarakat maupun wisatawan di Kompleks Kraton Yogyakarta hingga kawasan Alun-Alun Utara yang menjadi lokasi utama prosesi garebek besar Idul Adha 1445 Hijriah. Garebek besar dilakukan dengan mengarah tujuh buah gunungan yakni Gunungan Kakung, Estri, Kepak, Darat, dan Pahuan. Dengan dikawal sepuluh bergotoh prajurit, Gunungan Kraton diarah ke sejumlah lokasi yakni Masjid Gede Kauman, Puro Paku Alaman, dan Kepatihan. Dalam tradisi ini masyarakat bisa mendapatkan bagian uporampe gunungan yang dibagikan di Masjid Gede Kauman dan Puro Paku Alaman. Prosesi garebek Kraton Yogyakarta ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang datang berkunjung ke kota Yogyakarta. Selain itu, bagi warga DY dengan mendapatkan hasil bumi dari gunungan dipercaya membawa berkah dan kesejahteraan. Bagaimana tanggapannya lihat ini? Ada budaya kayak gini? Seneng, tadi paradenya seru, kostumnya kayak apa ya, pertama kali terus bener-bener kayak paradenya kostumnya warna-warni, musiknya, ada gajahnya, ada kudanya, seru-seru banget. Ini pertama kali kita lihat. Baru dua kali ini ikut. Ini dapat kacang, dapat telur, tapi telurnya jatuh. Alhamdulillah disyukuri. Ini nanti disayur. Sayur aja. Sayur aja. Mungkin ada filosofinya apa, Pak, dapat ini nanti. Semoga, semoga berkah. Garebek gajah dalam Kraton Yogyakarta digelar tiga kali setahun, yakni Garebek Syawal Idul Fitri, Garebek Besar Idul Adan, dan Garebek Maulid Nabi Muhammad SAW. Gunungan merupakan perwujudan kemakmuran Kraton, atau pemberian dari raja kepada rakyatnya. Perwujudan rasa syukur, Mangayu Bagyo, yang diwujudkan dengan memberikan rezeki pada masyarakat, melalui uporampik gunungan, yang berupa hasil bumi dari tanah Mataram. Lihat Tanto, TVR Yogyakarta, melaporkan.